Masya Allah ya teman-teman Bisa teman-teman lihat dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Lailya Ahmad disini Teman-temanku gimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Diberikan kelimpahan rezeki halal barokah Disertai semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita Amin Nah teman-teman saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Untuk teman-teman yang sudah klik video ini Salam silaturahim tentunya ya Dan untuk teman-teman yang baru Salam silaturahim juga Salam kenal saya Lailya Ahmad Ibu rumah tangga satu orang anak Semoga kita bisa saling bersilaturahim Nah di video kali ini saya ingin membuat pasta dari kasava pasta dari ladang 5 Dimana pasta ini gluten free Bebas telur juga Bebas pewarna dan juga bebas pengawet Nah langkah pertama langsung saja ya teman-teman Kita akan merebus Kita akan merebus untuk kasava pastanya ini Nah bentuknya seperti ini ya teman-teman Ini agak besar-besar seperti ini Nah untuk kasava pasta ini belum ada bumbunya Jadi kita harus membuat bumbu sendiri ya teman-teman Ataupun meracik bumbu sendiri Nah kalau pasta yang seperti ini Kita bisa berkreasi gitu ya Sesuai dengan yang kita inginkan Karena kan biasanya untuk setiap orang itu kan punya selera masing-masing gitu ya teman-teman Nah disini saya merebus sekitar 5-10 menit mungkin ya teman-teman Karena memang ini pastanya agak besar-besar Tetapi kalau sudah jadi ini seperti ini kenyal sekali Nah disini saya sudah mempersiapkan pasta Kemudian saya mempunyai kacang edam ya teman-teman Nah seperti ini Untuk teman-teman yang bertanya kacang edam itu apa Jadi sejenis kacang kedele ya teman-teman Biasanya kalau di Indonesia itu Ketika saya kecil dulu ada Yang jual kacang kedele rebus gitu Yang masih di dalam cangkangnya gitu ya teman-teman Nah kacang edam ini ukurannya agak besar Nah kemudian disini saya punya paprika Ada bawang putih dan juga bawang bombay Langsung saja ya teman-teman saya akan memasaknya Disini untuk langkah pertama Saya sudah memanaskan minyak kelapa ya teman-teman Mungkin ada teman-teman yang pakai minyak zaitun juga bisa Disini saya pakainya minyak kelapa Karena minyak zaitunnya sudah habis ya Nanti belum saya belanja lagi gitu Nah untuk yang pertama saya masukkan bawang putih Kemudian selanjutnya saya masukkan paprika Dan juga bawang bombay Nah ini kita tumis dulu ya teman-teman Sampai agak layu Untuk bawang putih tadi pertama Saya tumis dulu sampai keluar ada aroma harumnya gitu Nah setelah agak layu Saya tambahkan air ya teman-teman Nah biarkan airnya sampai mendidih Kemudian setelah itu nanti kita aduk dulu gitu ya Untuk membuat kasava pasta ini Ataupun pasta sehat ini Seolah ini sehat ya teman-teman Karena menggunakan tepung singkong gitu ya Nah untuk tahap selanjutnya Saya menambahkan sederetan bumbu Kenapa sederetan ya? Karena memang ada beberapa bumbu gitu ya teman-teman Saya menambahkan gula kelapa Ada juga saya tambahkan kaldu jamur Garam himalaya Dan juga sedikit merica Untuk penambahan bumbu Kita bisa sesuai selera ya teman-teman Mungkin ada yang gak suka pakai kaldu jamur Atau juga gak pakai gula gitu ya Bisa tambahkan gula yang sehat ya teman-teman Nah setelah itu saya menambahkan Ataupun memasukkan kacang edamnya Ini kacang edamnya sudah saya rebus ya teman-teman Jadi ketika dimasak seperti ini Kita hanya tinggal menumisnya saja Tidak apa maksudnya tidak lama gitu ya Karena memang kacangnya sudah matang Nah setelah semuanya masuk Kita aduk rata Tadi saya sedikit menambahkan kecap ya teman-teman Mungkin untuk teman-teman yang gak suka pakai kecap Gak apa-apa Karena memang tampilannya sudah coklat gitu ya Dari gula kelapa gitu ya Ataupun gula aren juga bisa ya teman-teman Nah setelah semuanya tercampur Saya sedikit menambahkan mix herb ya teman-teman Jadi ini tuh sejenis daunan gitu ya teman-teman Jadi campuran gitu Rempah-rempah atau apa ya Daun-daunan gitu deh Pokoknya jadi Kalau ditambahkan mix herb itu Biasanya jadi tambah wangi Wanginya khas banget teman-teman Mungkin ada teman-teman yang lebih faham Yuk ditulis di kolom komentar ya Mungkin saya ada yang keliru Memberikan penjelasannya Nah setelah semuanya tercampur Kemudian sudah matang Saya saling ke mangkuk saji ya teman-teman Nah untuk sebagai pemanis Saya menambahkan Satu batang seledri ya Ini beberapa lembar daun seledri gitu Nah ini pastanya sudah jadi ya teman-teman Ini rasanya enak Pastanya kenyal Tetapi insyaallah ini sehat ya teman-teman Karena menggunakan tepung singkong Dan juga bebas telur Bebas gluten Bebas pewarna Dan juga bebas pengawet Insyaallah lebih sehat ya Nah sekian dulu video dari saya kali ini Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk saya Dan juga untuk teman-teman semua Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat Terima kasih banyak ya teman-teman Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton